Intro Menjelajahi jejak penyebaran agama Islam di wilayah Cirebon Masyarakat pasti akan teringat dengan Sunan Gunung Jati Namun jika ditelusuri lebih jauh Masih banyak jejak peninggalan sejarah penyebaran agama Islam di Cirebon Salah satunya makam Seh Kilobama Pendengar dan pemirsa RRinet Cirebon sebagai salah satu kota wali Memiliki banyak peninggalan situs-situs bersejarah Termasuk salah satunya saat ini saya berada di situs Pangeran Seda Lautan Di desa Mundu Mesigit Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Dimana salah satunya ada masjid dan makam keramat Kilobama Bagaimana sejarah dengan makam keramat Kilobama ini? Ikuti penelusuran saya berikut ini Makam Keramat Seh Kilobama merupakan Satu dari beberapa makam keramat yang ada di situs Pangeran Seda Lautan Yang terletak di desa Mundu Mesigit Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Seh Kilobama merupakan ulama dari Timur Tengah yang diutus Seh Abdul Qadir Al Jailani Dan ditugaskan untuk mensiarkan agama Islam di Tanah Jawa atau tepatnya di Cirebon pada abad 11 Masehi Seh Kilobama memiliki nama asli Seh Sarif Abdul Rahman dan diculuki Kilobama oleh masyarakat Sekitar karena kedalaman ilmu agama yang dimilikinya Seperti yang dituturkan Juru Pelihara Cagar Budaya R. Taufik kepada RRI Di sini ini adalah Seh Kilobama Beliau adalah utusan dari Seh Abdul Qadir Al Jailani Kurang lebih beliau datang ke sini ini abad 11 Masehi Mungkin untuk catatan sejarah atau apa mungkin belum bisa ditemukan Hanya ini hanya dari tutur-tutur yang tutur tinular lah Dari generasi ke generasi Nah kemudian beliau mendapatkan gelar julukan dari masyarakat sekitarnya Karena di sini masyarakatnya adalah masyarakat Pak Sundan Maka beliau mendapat gelar Seh Kilobama Yang berartikan bahwa Kiyai Nuloba Agama Yang berarti bahwa Kiyai yang mempunyai banyak ilmu agama Nah itu di antara murid-muridnya ada itu yang masih ada makamnya itu Yaitu Pangeran Sela Rasa Kemudian di dalam juga ada makam-makam besar itu adalah murid-muridnya Di antaranya banyak Satu Pangeran Sela Rasa Kemudian yang kedua Pangeran Sela Ganda Pangeran Sela Suara Dan salah satu yaitu putri Yaitu Nyemas Angrum Sari Dalam sejarahnya Mas Angrum Sari ini Putri dari Raja Cirebon Girang Yang sekarang ada di wilayah Talun kalau tidak salah Putri dari Cirebon Girang Yang kemudian Menyandri atau Ngaji di Sheikh Kilobama Beberapa peninggalan yang ada di sekitar makam keramat Kilobama Yakni masjid yang sudah tidak beratap Masjid ini masih tetap digunakan pejiarah untuk melaksanakan sholat berjamaah Di sebelah masjid juga ada sumur keramat Sumur yang airnya tidak pernah kering meski di musim kemarau sekalipun Dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit Nah sumur ini kaitannya ada dengan masjid Masjid ini Karena Kewajiban dari umat Islam kalau mau beribadah itu harus suci Maka beliau mendirikan sumur Dan sumur ini Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah kering Dan Banyak yang Meyakini Bahwa sumur ini bisa mengobati berbagai macam penyakit Alhamdulillah sering yang datang kesini itu Ya Beberapa kadang penyakit-penyakit yang kadang oleh medis Tidak bisa ditanggulangi atau disini bisa Alhamdulillah dengan ridho dari Allah SWT Keberadaan situs bersejarah yang ada di Kecamatan Mundu Sayangnya masih belum tersentuh bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon Camat Mundu Anwar Sadat menuturkan adanya ketidaksepahaman terkait kebenangan pengelolaan membuat tidak ada anggaran dari APBD Kabupaten Cirebon Sehingga pengelolaannya masih mengandalkan anggaran dari pemerintah desa dan kecamatan Alhamdulillah Paku sudah bisa menganggarkan lewat dana desa untuk men-spot jalan menuju ke situs Kelubaba ini dengan mengaspal jalan setapak ini Dari pemerintah Kabupaten belum tersentuh Karena ini kan masih dibicarakan tentang kewenangan Siapakah kewenangannya untuk dalam rangka memfasilitasi untuk pemeliharaan daripada situs Ya ini sementara masih desa dalam rangka pemeliharaan daripada keberangasruan situs ini Makam Keramat Seh Kelubaba hingga saat ini masih banyak didatangi peciarah dari berbagai daerah di tanah air Dan kondisi bangunannya pun masih tetap seperti dulu Hanya ada beberapa bagian yang sudah direnovasi Pemirsa dan pendengar RRNet demikian tadi penelusuran kami terkait dengan masjid dan makam keramat Kelubaba Sampai jumpa di penelusuran kami berikutnya Terima kasih telah menonton